Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi mus'ilah, gak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan, miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat hari raya natal. Saya bilang, orang yang 70 tahun kafir mengucapkan, la ilaha illallah sekali. Ke kafirannya terbakar, sehingga dia menjadi seorang muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah. Tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tawfid, la ilaha illallah. Hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguso. Saya pernah viral tahun 2021, gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di gereja battle Indonesia penjaringan Jakarta Utara. Yang saat saya pulang, langsung diteriai kafir di media sosial. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, gak masalah, sahadat lagi. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di setiap tanggal 25 Desember, tepatnya di hari perayaan Natal bagi umat Kristiani, ini selalu menjadi bahan perdebatan. Ini selalu menjadi bahan pembahasan dari tahun ke tahun. Apakah boleh umat Islam mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani? Nah ini selalu saja menjadi bahan perdebatan dari tahun ke tahun. Ya padahal sudah jelas begitu banyak para ulama, para ustad menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat muslim ini dilarang untuk mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Karena disitu terkandung akidah atau keyakinan yang sangat bertolak belakang dan bertentangan bagi akidahnya umat muslim. Makanya para ustad-ustad, para ulama sangat melarang kita sebagai umat muslim mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat Kristiani. Nah pada awalnya saya tidak ingin membahas ini karena ini selalu menjadi bahan pembahasan, selalu menjadi bahan perdebatan dari tahun ke tahun. Namun disini ada sebuah pernyataan yang kontroversi yang perlu kita tanggapi dan perlu kita luruskan. Pernyataan ini datang dari seorang ustad atau seorang Gus yang sudah kita kenal yaitu Gus Miftah. Bagaimana pernyataan dari Gus Miftah ini? Mari kita simak video berikut ini. Oh oke, bukan sebagai fatwa. La ilaha illallah. Tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Hanya gara-gara itu saya menjadi kafir. Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan salah, tidak setuju dengan saya, tidak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Oke, sudah menjadi bahan kebiasaan. Karena bagi saya kemudian, soal gimana sudah bilang. Famang sya'a fal yukmin, famang sya'a fal yakbur, yang mau beriman beriman yang tidak istilahkan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum wali hati. Dalam konteks itu kemudian, ya kita saling menjaga. Anda sebagai orang Nasrani. Oke guys, itulah pernyataan daripada Gus Miftah. Bahwasannya dirinya mengakui, sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun dia mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Ya karena Gus Miftah ini tetanggaan dengan seorang Katolik guys. Dan itu pun dia mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, itu bukan sebagai fatwa. Itu hanya dirinya pribadi saja. Namun disini ada kekeliruan yang Gus Miftah sampaikan. Jadi memang betul. Jadi seseorang yang kafir selama 70 tahun, lalu dia mengucapkan syahadat, maka kekafirannya akan terbakar, lalu dia menjadi seorang Muslim. Nah lalu bagaimana jika seorang Muslim yang sudah 70 tahun dia berada di agama Islam, ketika itu dia menjadi murtan dan kafir, maka 70 tahun amalnya itu akan hilang. Nah ini perlu kita luruskan. Jadi jangan sembarangan kita tashabuh, jangan sembarangan kita mengucapkan sesuatu yang kita akan terjurumus ke dalam kemurtadan. Karena apa? Ketika kita sudah menjadi murtan, maka amal kita yang lalu-lalu itu, yang semasa kita Muslim itu akan hangus guys. Amal kita akan diulang lagi dari nol guys. Jadi sayang sekali gitu. Kita sudah haji misalkan, sudah umroh, sedekah kita sudah menghabiskan ratusan juta, puluhan juta, itu akan hilang guys. Itu akan dihapus, kita diulang lagi dari nol amal kita catatannya. Nah apalagi pernyataan Gus Miftah yang satu ini sangat berbahaya guys. Coba kita dengarkan. Saya pernah viral tahun 2021, gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di gereja battle Indonesia penjaringan Jakarta Utara. Yang saat saya pulang langsung diteriai, kafir di media sosial, Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, enggak masalah, sahadat lagi. Begitu. Enggak masalah, sahadat lagi katanya. Astagfirullahaladzim. Ini pembodohan guys. Hati-hati dengan ceramah semacam ini. Jadi kita menyepelekan agama gitu guys. Jadi seolah-olah agama ini kita jadi bahan candaan. Seolah-olah kita tidak serius menjalankan agama ini, memegang agama ini. Masa kita enggak masalah, kafir. Nanti sahadat lagi. Kan ini ngaur gitu. Jadi kalau dakwah semacam ini ya, ini bukan dakwah namanya. Ini menjerumuskan. Jadi dengan susah payahnya Rasulullah SAW berda'wah meluruskan akidah umat manusia, akan tetapi Gus Miftah dengan mudahnya berkata demikian guys. Demi Allah Rasulullah, saya tidak ada sedikitpun kebencian kepada Gus Miftah ini. Namun disini kami hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Bahwasannya itu keliru, bahwasannya itu perlu diluruskan. Nah jadi untuk para pengikutnya Gus Miftah, untuk para penspetsnya Gus Miftah, disini saya bukan sedang menyerang Gus Miftah, bukan sedang merendahkan atau menyerang Gus Miftah. Tidak yang saya tanggapi hanya pernyataannya. Ya kalau secara background pendidikan, ya saya sama dengan Gus Miftah. Saya tahlilan, saya sholawatan, saya maulidan. Karena saya dulu belajar di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama NU. Namun saya disini bukan NU, karena saya tidak punya kartu anggotanya. Jadi secara pendidikan atau secara pengetahuan, ya kami sama dengan Gus Miftah. Makanya disini saya bukan menyerang Gus Miftah. Saya cuma khawatir dan kasihan kepada orang-orang yang awam, yang tidak mengerti bagaimana kalau dia mengikuti apa yang disampaikan Gus Miftah tadi. Nanti dia bisa seenaknya ikut ritual agama lain. Bisa seenaknya mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam untuk agama lain. Lalu dia terjerumus kepada kemurtadan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, amal ibadahnya yang sudah dia kerjakan semasa Muslim, semasa dia Islam, itu akan hangus dan hilang begitu saja. Nah coba kita simak penjelasannya di video berikut ini. Habib apabila warming, ya ada yang ini boleh dibahat untuk kemurus kepada Allah. Hala ada halnya, berpahal saya tidak boleh dibakar dengan ndih Deku lakukan itu sampai kemurus, setiapkan kemurus untuk menyebabkan kemurus untuk menyebabkan kemurus. Nah oke guys Itulah pembahasan kita di video kali ini Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh